Kita ketahui bersama bahwa kenaikan kasus positif yang tajam menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas. Presiden Joko Widodo sore tadi mengatakan bangsa Indonesia saat ini masih harus menghadapi ujian yang berat. Jadi kapan kita akan lulus dari ujian pandemi ini? Kapan kita lulus ujian, Dr. Tompi? Sambil kita menunggu terhubung dengan Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, yang jelas memang ini sudah satu setengah tahun, dok? Satu setengah tahun kita lewati, dan tadi kita dengarkan Pak Presiden bilang bahwa yang paling tepat saat ini PPKM skala mikro, dan sekarang skala mikronya dipertebal. Jadi istilah kerap berubah, tetapi situasi kita lihat tidak banyak berubah. Dr. Tompi melihatnya seperti apa? Seberapa ketat seharusnya ini diberlakukan kalau memang kita serius mengatasi pandemi? Kalau sejujurnya yang saya lihat adalah mengaplikasikan, mengaplikasikannya ini yang kurang oke sih Mbak Nana. Jadi pengawasan yang kurang ketat, jadi terkesan hanya berupa anjuran ya. Namun tidak ada pengawasan yang ketat gitu, nggak jelas gitu. Dan regulasi saya lihat seringkali bertabrakan gitu, yang terjadi di lapangan. Dan contohnya seperti yang di Jakarta saat ini, pembatasan aktivitas dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Which is padahal sebenarnya resiko penularan tertinggi justru pada jam kerja. Ya jam tidur malah diatur gitu. Jadi ini memang rada nggak jelas maunya apa sih sebenarnya. Kita tanya Pak Menteri Kesehatan maunya apa, sudah terhubung? Pak Budi, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Dr. Tompi. Nah Pak Budi, mohon dijelaskan Pak, tentang ide pembatasan aktivitas dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi gitu. Kenapa bukan justru pada jam aktivitas kerja gitu. Dimana resiko penularan akan sangat besar dengan mobilisasi penduduk Pak. Memang Pak Presiden sudah memutuskan bahwa kita akan menjalankan PPKM Mikro dengan kondisi yang lebih ketat dari PPKM Mikro sebelumnya. Perdebatan mengenai PPKM Mikro, Lockdown, atau PSBB, itu sebenarnya kalau di mata saya substansinya sama. Adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas. Apakah itu namanya apapun yang penting buat kita mengurangi mobilitas. Dan di kita sih pemerintah sudah yakin bahwa mobilitas di daerah-daerah memang yang laju penularannya tinggi, itu harus kita kurangi. Itu sebabnya kemudian kita ambil langkah untuk memperketat PPKM Mikro. Sebenarnya seperti itu tadi, peraturan jangan terlalu sering berubah-ubah. Tapi realnya pengawasannya seperti apa tuh Pak? Karena kalau kita lihat sekarang pada kenyataannya di lapangan, orang tidak pakai masker, yaudah nggak ada yang negur gitu. Nggak ada pengawasan langsung dari aparat gitu. Kalau mengharapkan kedewasaan masyarakat sepertinya belum sampai deh Pak. Saya mungkin nggak diambil media, tapi dalam seminggu terakhir ini, saya dua kali ke Kudus dan sekitarnya, satu kali ke Madiun, dua kali ke Bangkalan, kemudian saya juga tiga hari terakhir berjalan dengan Pak Panglima dan Kapolri mengunjungi 7-8 kecamatan yang ada di Jakarta yang paling merah. Saya akui yang Mas Dr. Topi katakan benar, bahwa ini ada masalah di eksekusi. Ini masalah di tindakan lapangan, implementasi di lapangan. Ini bukan masalah aturannya 25%, 50%. Kenyataannya di lapangan memang eksekusinya yang harus kita perketat. Itu juga, arhan Bapak Presiden cuma dua. Implementasi lapangannya dipastikan benar, nggak hanya dengar, nggak hanya teori, kemudian vaksinasi dipercepat. Saya datang lihat sana Dr. Topi, Mbak Najwa. Terus terang, ya masih banyak yang belum memakai masker. Itu satu. Itu yang sekarang kenapa TNI dan Polri diminta oleh Bapak Presiden untuk take the lead untuk memastikan disiplinnya dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke kecamatan-kecamatan. Kita lihat dengan mata kepala sendiri. Realnya akan seperti apa, Pak? Apakah akan melibatkan tentara atau polisi sebagai pengawas di lapangan? Ya, itu. Itu yang terjadi adalah kita bertemunya dengan Kapolres dan Dandim di sana. Jadi semua titik itu Kapolres dan Dandim sudah tujuh kecamatan kita datangi, mereka take the lead untuk memastikan bahwa disiplinnya dijalankan. Tapi Bapak menyadari nggak, Pak? Bahwasannya bahkan di kalangan tentara atau polisi sekalipun, masih banyak yang meragukan COVID ini ada, Pak? Kalau itu mesti ditanya ke Pak Panglima. Ya, tapi yang jelas yang saya lihat, di setiap kecamatan yang kita datang, tentara dan polinya, semuanya sudah diminta dan ada hadir di sana diberikan instruksi oleh Pak Panglima dan Kapolri sendiri. Tiga hari terakhir datang ke sana. Pak Menkes, malam ini Mata Najwa take over belak-belakan dokter karena dokter Tompi adalah host Mata Najwa malam ini dan juga tadi sebelumnya kita belak-belakan mendengarkan cerita dokter-dokter yang berjibaku baik di Jakarta, di Kudus, dan juga di Lamongan tadi. Secara umum seperti ini, Pak Menkes, saya yakin Anda juga sudah tahu faktanya. Pasien antri, tempat tidur kurang, stok oksigen menipis, dokter kelelahan, apa rencana Kementerian Kesehatan untuk mengatasi kendala-kendala ini? Kejadian ini terjadi juga di bulan Januari-Februari. Untuk membuat konteknya sama, kejadian Januari dan Februari lebih parah daripada yang sekarang karena banyak dokter dan perawat yang wafat pada saat itu. Saya sedih melihat ini terjadi karena kita juga sudah sama-sama mengantisipasi ini dan kita mencoba mengedukasi rakyat agar ini jangan terjadi, tapi faktanya sudah terjadi. Apa yang kita lakukan sekarang? Yang pertama saya lakukan adalah kita sudah menambah jumlah kamar rumah sakit terus-menerus. Dari 60 ribu di awal tahun, sekarang sudah 85 ribu dan kita siapkan akan naik 90 ribu. Terisi sampai sekarang 53 ribu secara nasional. naik dari 23 ribu sebelum lebaran. Kita masih ada room, sekitar 25 ribu lagi di atas dan kita akan naikkan itu menjadi 35 ribu. Dokter-dokter dan perawat sakit, saya confirm. Saya datang ke Kudus, 300 kena. Ada satu dokter umur 70 tahun, spesialis THT, terkena. Saya sangat khawatir karena saya tidak mau kehilangan dokter seperti yang lalu, saya suruh dia langsung dibawa ke dokter Karendi. Untuk informasi Mbak Nacwa, semua dokter itu sembuh, yang dokter 70 tahun sembuh. Saya mendapat kabar ada satu di Kudus yang terkena. Tapi kalau saya bandingkan dengan di Februari dan Januari, dari jumlah yang terkena, yang survive sekarang untuk dokter dan perawat jauh lebih baik. Mbak Nana. Pak Budi, tetapi ada satu hal saya rasa yang harus ditekankan Pak Budi. Dan ini belum kelihatan di lapangan. Kalau upaya untuk menambahkan bed, upaya untuk yang sifatnya mengobati, tentu langkah yang harus ditempuh ya Pak. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana memutus rantai penularan. Karena kalau enggak negara kita enggak akan pernah keluar dari lingkaran setan ini nih Pak. Nah, justru kami sebagai masyarakat melihat, untuk masyarakat yang peduli tentunya, melihat upaya untuk memutus rantai ini masih lemah sekali Pak. Dan saya rasa kehadiran pemerintah harus kuat di situ Pak. Kalau enggak ini cuma masalah waktu, kita akan KO. Hanya masalah waktu. Dan saya yakin Anda sudah berhitung untuk itu Pak. Dr. Tomping, saya sangat setuju dengan pendapat dokter bahwa kita harus perkuat di sisi hulu. Bukan di sisi hilir. Kita harus perkuat di sisi sebab, bukan di sisi akibat. Di sisi itu perintahnya Bapak Presiden exactly. Kita diminta untuk memperkuat implementasi lapangan PPKM Mikro, which is di sisi hulu. Itu protokol kesehatan juga, testing tracing-nya. Dan kita diminta untuk mempercepat vaksinasi. Juga di sisi hulu. Tiga strategi sesuai anjuran WHO itu semuanya untuk orang sehat. Yang orang sakit kan yang urus rumah sakit terapetik. Nah, sekarang masalahnya itu tadi. Implementasinya seperti apa? Cuma saya kasih angka ya Dr. Tomping ya. Waktu kita Januari-Februari, kita tesnya itu, sampelnya, itu sekitar 50 ribu. Dr. Tomping sekarang bisa lihat kita sering sekali di atas 100 ribu. Kita waktu itu mungkin orangnya sampelnya baru 20 ribuan atau 15 ribu. Itu orangnya. Sekarang kita sudah kena 50 ribu sampai 60 ribu. Apakah itu cukup Dr. Tomping? Aku bilang belum. Banyak orang yang bilang saya sudah di atas WHO 1 per seribu per minggu. Saya bilang itu WHO untuk positivity rate 5 persen. Positivity rate kita terlalu tinggi. Jadi please naikkan itu. Saya setuju sama Dr. Tomping. Nah, sekarang yang kedua yang paling masalah adalah disiplin masyarakat untuk memakai masker. Itu yang memang harus kita tekankan. Nah, itu masalahnya masalah kita bersama. Saya di sektor kesehatan sangat bergantung kepada Tenilpori untuk melakukan hal ini. Ya, kalau saya bilang ya sebenarnya pandemi ini pasti akan berakhir. Ya, setidaknya akan berubah menjadi epidemi. Dan itu kitalah yang bisa menentukan. Kita yang bisa menentukan berapa lama sih ini akan berlangsung. Kita yang akan menentukan berapa banyak sih teman-teman kita tertular masuk rumah sakit dan wafat. Kita yang akan menentukan berapa dalam ekonomi kita akan terprosok. Predisi Anda berapa lama, Pak? Saya bilang, Pak, Dr. Tomping, semua orang memprediksi selalu salah. Jadi kalau saya jujur, saya lebih baik fokus ke bekerja untuk memastikan yang terjadi. Tapi kan harus ada target, Pak. Kalau enggak nanti enggak ada pegangan ya, Pak? Pak, semua orang sudah ngomongin dan semuanya miss. Kerjaan saya adalah target yang saya kejar. Saya akan target vaksinasinya kalau bisa saya kejar secepat mungkin tahun ini selesai. Itu, that is exactly yang saya bisa bicara. karena it is under our control. Yang lainnya, tidak under our control. Cuma saya mau tutup satu lagi nih, Pak Banan ya. Kenapa saya bilang, ini penting bahwa ini harus bersama-sama. Enggak mungkin kita sendiri. Kita enggak mungkin maju dengan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama menyelesaikan pandemi ini. Kita yang menentukan. Kalau kita hanya saling menyalahkan, saling berdebat, berwacana di luar, tapi tidak eksekusi, enggak selesai. Malah akan terus-terusan rakyat kasihan. Ini saatnya kita bersama-sama, yuk kita beresin. Modal sosial kita is so big. Kita unlock, kita rajut, kita gunakan. Energinya dipakai ke arah sana. Saya believe ya, Indonesia, bangsa ini, udah banyak menghadapi masalah lebih besar dari ini. Pasti kita bisa ngatasinya. Asal kita mau bekerjasama, dan memanfaatkan seluruh modal sosial yang kita miliki. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, dan saya rasa kami semua di sini dan masyarakat Indonesia pada umumnya siap untuk mendukung program baik ini Pak. Semua udah lelah ya, dan berharap ini segera berakhir. Mudah-mudahan ya Pak, sama-sama ya Pak. Terima kasih. Satu lagi Pak Doktor, ini ada liburan lagi, ini ada liburan sekolah, ribuan hidup ada. Stay at home and stay safe. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Menkes, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa Takeover. Selamat bekerja, sehat-sehat terus untuk Anda Pak. Terima kasih. Kita akan break sebentar dan tetap di Mata Najwa. Terima kasih.